Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey Candy Lover pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan mengulas alur cerita sinetron love story di series Dimana kali ini kita selalu disajikan dengan adegan-adegan yang sangat menegangkan dan bikin baper banget ya guys Di saat Maudie kali ini yang sangat sedih banget yang seakan ditinggalkan Ken Rawilantara Dan Maudie yang sangat berat untuk berpisah dengan Ken tentunya Dan kali ini Maudie pun yang merasa bersalah terhadap Ken Yang sempat membohongi Maudie dengan berpura-pura untuk hilang ingatan Sehingga itulah yang membuat Maudie bersalah Karena Maudie yang cacimaki Ken tanpa mendengarkan penjelasan Ken Rawilantara Karena saat ini Argadana yang selalu menyuruh Jidan untuk selalu menjaga Maudie Sehingga Maudie yang tak ingin selalu dikawal atau diawasi oleh si Jidan Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tujuannya tidak ada kesalahpaman di antara kita Dan selanjutnya Dan episode selanjutnya dimana Panessa si ular berbisa itu ya guys Yang selalu melarang Rama untuk tidak ikut campur urusan rumah tangganya Maudie Karena Panessa yang sangat merasa cemburu akan prihal si Rama yang selalu peduli dengan Maudie Dan yang kita ketahui saat ini Rama pun yang menentang keinginan Panessa Yang bawasannya yang selalu berhatian dan peduli terhadap Maudie Sehingga Rama pun yang akan keluar dari rumah Argadana Karena Rama yang ingin hidup mandiri bersama Panessa Tapi Panessa yang berontak yang bawasannya tak ingin pergi dari rumah Argadana Karena Rama lakukan hal itu agar Panessa bisa merasakan hal pahit dan hidup mandiri dan tidak selalu bergantungan terhadap orang lain Dan intinya Rama pun yang ingin agar Panessa tidak selalu menjadi beban dalam kehidupan Maudie dan keluarga Argadana Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan yang mana saat ini Renaldi yang telah berhasil mencari cara untuk menghancurkan harga dana Dengan melakukannya dengan cara mata-mata yang selalu mengintai argadana Tapi kali ini yang menyuruh Tante Tiara untuk memanfaatkan bunga untuk selalu dekat Ken Rawilantara Karena Renaldi ingin memperkeruh keadaan permasalahan keluarga argadana Tapi sebelum lanjut Abang Mimin ingin tahu nih kalian penggemar sinetron dari daerah mana aja Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa untuk selalu like dan komen di kolom komentar di bawah ini Dan singkat cerita yang mana Wilantara yang selalu mendukung setiap usaha dan pengorbanan Ken selama ini Yang bawasannya selalu ingin memperjuangkan rumah tangganya dengan Maudie Dan yang kita ketahui saat ini Ken yang begitu pasrah dengan menerima gugatan cerai dengan Maudie Dan mudah-mudahan argadana akan merasakan bersalah karena dirinya selalu mengekang kehidupan rumah tangga Maudie Dan jangan lupa agar kalian semua selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya Dan selanjutnya dimana Jidan yang selalu mendapat pujian dari argadana Yang bawasannya Jidan yang selalu peduli terhadap Maudie Dan di sisi lain Dinda saat ini merasakan bahagia Yang mengetahui bahwa argadana telah mencodohkan Maudie dengan si Jidan Mungkinkah Ken akan sanggup bila mengetahui bila Maudie akan dicodohkan dengan si Jidan Dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi terhadap Ken Rawilantara ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di series Yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Waktunya Bang Mimin pamit undur diri ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!